Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya bayu segara di channelnya timbul dan pelapan channel ya kegantung hari ini di hari Rabu di tanggal 21 Oktober 2020 berjumpa lagi bersama saya bayu segara ya Nah untuk kali hari ini ataupun sore hari ini saya akan menunjukkan koleksi terfavorit saya ya yaitu sebuah koleksi garis pribadi saya yang udah cukup lama menemani saya sekitaran dua tahun setengahan ya kalau nggak kurang lebih segitu nah ini jenis krisnya ntar saya akan sedikit eh bedah sedikit saya ceritakan ya ini jenis kris terus apa terus dapatnya dari mana asal usalnya dari mana dan sebelum memulai tentang pembahasan kali hari ini jangan lupa setelah saya selalu mengingatkan dan selalu mohon dukungan channel saya untuk jangan lupa rekan-rekan ataupun segeri yang sedang menyaksikan atau menonton tayangan saya untuk selalu like dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan juga tidak lupa mengingatkan di video saya sebelumnya yaitu ada giveaway tiga buah batu akik cara dan ketentuan untuk mengikuti giveaway gimana sudah-sudah bisa cek aja di video saya saya sebelumnya yaitu dulunya give em 7000 subscribe nah untuk kali hari ini di sore hari ini saya perkenalkan jenis koleksi pribadi saya yaitu jenis keris pusaka keris pandawa lima dan look lima ya tentunya karena pandawa lima look lima nah ini salah satu kris yang saya rawat koleksi berjaya dan ini insya Allah enggak kalau nggak saya maharkan ya karena ini koleksi pribadi saya emang udah serp saya sudah serp sama dia nah ntar juga mungkin kris ini ntar saya cek keseimbangannya karena emang udah lama ya udah lama nggak saya pegang-pegang ya karena kesibukan kerja ya jadi ntar mungkin saya sedikit melatih keseimbangan badan saya sama benda keris yang saya miliki ini bisa apa namanya bisa seimbang atau enggak ntar jangan di skip video ini karena ntar saya akan perlihatkan cara menyeimbangkan keris supaya dapat berdiri ya jadi semua rekan-rekan ataupun sudut-sudut yang bisa menonton tayang ini semua bisa melakukan yang mungkin ntar saya tunjukkan di video kali ini kuncinya adalah selalu berlatih dan tentunya selalu terus belajar ya supaya tingkat keseimbangannya dari sudut-sudut bisa seimbang itu antara pikiran dan hati sama keadaan di lingkungan sekitar sama benda yang mau diseimbangkan ya nah cuma nggak semua keris itu bisa diseimbangkan ya karena ada beberapa keris yang emang nggak bisa diseimbangkan biasanya keris yang bisa berdiri ataupun yang bisa seimbang itu keris yang udah cukup lama atau keris tua ya biasanya setahu saya sih kayak gitu kalau salah saya mohon maaf karena saya beberapa mencoba keris kemerdekaan itu tingkat keseimbangannya mungkin kurang stabil ya saya coba keris yang agak sepuh itu di kita coba saya lakukan tingkat keseimbangannya itu cukup bukan cukup mudah sih ya lebih gampang menyeimbangkannya daripada keris kemerdekaan bukan berarti keris kemerdekaan itu kurang bagus ya cuma emang ya mungkin cara pembuatannya dari masing-masing empu beda-beda ya nggak lama-lama ini salah satu keris yang saya favoritkan ini asal-muasalnya dari orang Pati ya Pati Jawa Tengah dulu saya dapat awalnya mendapatkan keris ini tuh ada cerita tersendiri ya jadi dulu saya pernah apa mau memaharin keris ini cuma belum harga maharnya belum pas ya nah terus serang beberapa lama ataupun berapa bulan atau kalau salah 5 bulan ataupun 8 bulan dah saya langsung maharin entah kenapa yang punya keris ini langsung tanpa pikir panjang langsung ngasih ya ya nggak tahu lah karena emang katanya sih kalau keris pusaka itu ataupun keris yang kalau udah srek itu entah kenapa ya ada jalannya aja buat memiliki ya jadi ya itu sih konon ceritanya seperti itu ya ini keris pandangan berbalik look lima jenisnya jenis pattern ya konon katanya juga keris yang berlook lima ini kalau pada zaman dahulu itu hanya dipegang sama kerga keturunan raja ya katanya seperti itu cuma saya balik lagi saya cuma menikmati hasil karya seni ataupun karya-karya yang empu-punya yang perlu mungkin kita perlu tarikan agar generasi kita dapat mengetahui yang lebih yaitu salah satunya itu keris pusaka ataupun keris ya berpunya macam buis lah nah ini contoh ini tergolong keris pattern ya jadi agak kecil nah ini ini memang agak kotor ya karena udah lama nggak saya bersihin nah ini pamor ya mungkin bisa kalau ini kalau saya sih kayak semar bentuk semua cuma saya kurang begitu paham tentang pamor-tamor perkerisan ya nah ini guys gambar apa sih nggak tahu sih ini ya jangan lama-lama kemari kita cek tingkat keseimbangan dari keris ini jangan lupa untuk di subscribe ya karena subscribe itu gratis kita coba untuk menyeimbangkan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati